saya jual lima kalau enggak enggak jatuh ya enggak saya jual jatuhnya itu pas nyari pakan ayah nyari pakan nyari pakan buat kambing ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ternak dimanapun anda berada terjumpa kembali di kandang kambing kredingan di sini bersama beliau yang punya kandang ini bapaknya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam namanya siapa Pak Subadri Bapak Subadri kalau alamatnya Pak alamatnya Seribawono Seribawono Lampung Lampung Timur Pak ternaknya udah berapa lama Bapak ini kalau 20 tahun ya sudah ada 20 tahun berarti pengalaman ternak kambingnya udah banyak ini Pak ya udah banyak yang terjual kalau modalnya dulu berapa berapa ekor Pak cuman empat ekor empat ekor awal mula dulu empat ekor Pak ya ya itu gaduh itu awal mula gaduh gaduh ini sekarang punya sendiri punya sendiri punya sendiri ini sekarang berapa totalnya ini Pak ini cuma ada tujuh cuma ada tujuh yang dilempar kemarin lima habis du jual lima ekor ya jantan apa betina itu jantan sama betina jantan sama betina kok betinanya malah dijual sih Pak enggak diperbanyak gitu enggak kebanyakan terkoso yang ngarit Oh ngaritnya berah ya enggak cuma rumput ngarit kalau ngarit itu berapa berapa gulung ya satu obrok itu munjung Oh satu Oh ini obrok ini jadi dua ya sana sama sini ya semua daun singkong selalunya apa enggak yang sering rumput yang sering malah rumput yang sering malah rumput ada pengalaman enggak Pak kambingnya itu masuk angin mungkin karena pakan ini daun singkong enggak 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 kalau pemberian pakan daun singkong apa di layu kan dulu kalau Bapak apalah langsung enggak papa langsung enggak papa enggak papa walaupun itu daun singkong ini apa ya acun gitu enggak papa ya ada bedanya enggak sih Pak daun singkong yang beracun sama ini sama yang bukan daun singkong ini yang ini kan daun singkong yang dimakan ini nah ini sama aja enggak ada bedanya enggak ada bedanya maksudnya rumput sama daun singkong itu ada bedanya bedanya kenapa bedanya kalau rumput bisa gemuk kambing tapi kalau daun singkong terus enggak enggak gemuk-gemuk oh justru ada bedanya daun singkong sama tetap ada bedanya saya sama rumput selama pengalaman Bapak begitu ya kalau dari daun singkong sendiri ini nah ini ini ada warnanya ada beda enggak dari yang beracun dan yang tidak beracun itu ada yang yang ada yang ingin agak putih ini ya nggak ada yang hijau ininya turnenya batang ini ada yang hijau reported fileerdanya barang juga ada yang hijau itu yang beracun ia beracun ini juga ya beracun ini ini beracun ya yang batangnya merah enggak itukan ada juga yang merah ini ini yang beracun ini ya ini ini beracun ini moon ini yang beracun ini dancase C5 beracun itu angkanya hijau hijau 우리�ernya Banyak ini beracun ada yang merah ininya Merahaya nggak beracun singkong makan itu makan ada di sini Pak ada di situ ada Coba saya tapi nggak banyak nggak banyak dimakan atau belum enggak tahu ini ini bukan pokoknya yang ininya merah yang tangkanya merah ini bukan ini tetap ini yang masih beracun mungkin udah apa udah 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 kemakan ya Oh ini beracun semua ini ya jadi itu perbedaannya kawan ya dan ya ini Bapak ngambil sendiri rumput ini ya berapa jauh Pak dari sini Pak mungkin ya dua kilo dua kilo dari sini dari rumah lumayan jauh juga ya ngambilnya berapa kali sekali sehari sehari sekali tapi ya bisa tiga jam kalau rumput kalau daun singkong gini ya kalau ada borongan ya cuman sebentar sebentar jam gitu udah pulang karena rumput itu kan lamanya karena ngarit-ngaritnya itu ya kalau pengalaman ternak kambing ini selama ini ada kendala nggak Pak dari segi penyakit gitu cuman sekali belum lama ini batuk sama belen batuk sama sakit mata jawabatin apa itu Pak layak kasih remasil itu sembuh remasil itu yang buat batuk eh buat yang buat sakit mata Pak bukan penyakit penyakit yang batuk yang batuk kalau orang yang penyakit linu-linu penyakit boyok gitu kalau buat orang layak itu remasilnya buat obat yang batuk apa buat yang ya batuk campur mata belen itu dikasih itu sembuh Pak ya sembuh berapa hari gitu sembuh itu ya selain itu sakit mata sama belen nggak ada nggak ada kalau menurut bapak bapak ini ternak kambing ini gimana Pak berat nggak Pak ya bagi orang tani nggak berat nggak berat ya enggak karena udah terbiasa ya kalau suka dukanya Pak ternak kambing ini apa sukanya kalau ngarit nggak hujan itu aja bapak ya kalau tanaman itu rumput gitu nggak ada bangpakan nggak ada nggak ada yang ambil di tempat orang kalau rumput kalau itu taman naman apa itu nama gajahan odot itu nggak ada ini cuman di kebun ini sedikit di belakang sini ini saya pagar ini kalau nggak dipakar habis ayam habis sama ayam dipatok ayam kalau di ladang nggak nanem kalau di ladang nggak nanem kalau usahanya sendiri usaha siapa usaha bapak di tani 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 nanem apa nanem singkong juga enggak enggak ya tani-tanian tani-tanian nah kalau ada buruan ya buru petani buru ah ya kerja sama orang gitu ya jadi kalau ternak kambing ini cukup membantu nggak selama ini bagi bapak ini ya cukup membantu kalau nggak ada uangan ada BCN bisa dijual kepepetan kalau ada orang hajatan gitu biasanya ya buat bayar anak sekolah anak sekolah masih ada pak ada tuh cuman satu ini yang pacekannya yang mana ini pak saya jual kemarin waktu itu saya jatuh saya akan jatuh dari pohon itu enam meter Oh Masya Allah itu saya jual lima kalau enggak enggak jatuh ya enggak saya jual Hai jatuhnya itu pas nyari pakan ayah nyari pakan nyari pakan buat kambing ini berapa-berapa meter itu enam meter enam meter Masya Allah terus ya ini kan Hai jalan saya kan boyonya gini kan agak ini patah patah terus selama bapak sakit yang nyari rumput siapa tuh kakak saya Oh kakaknya yang nyari sampai sekarang masih belum sembuh apa ya udah bisa nyari rumput sudah bisa nyari rumput cuman enggak bisa nyari rumput satu bulan lebih kalau jatuhnya kan bulan sebelas kemarin Cuman satu bulan lebih lah enggak bisa nyari rumput sekarang udah nyari sendiri sebenarnya kalau enggak terjadi kecelakaan kayak gitu kambingnya enggak enggak terjual enggak dijual ya ya masih ditahan ya ya buat makan ya buat berpijet dari kambing itu Pak ya dari lima kambing itu itu yang dijual umuran berapa itu rata-rata itu umuran dua tahunan lah dua tahun eh eh lima juta eh lima juta lima ekor itu dapet dapet sembilan juta sembilan juta eh itu yang jantan satu cuman itu yang empat bersina tapi walaupun jatuh tetap semangat karena kambingnya Pak ya tentu semangat enggak ada keinginan untuk jual lagi gitu enggak ya enggak enggak ada rasa trauma gitu enggak ada enggak ada kalau orang tani ya enggak ada karena ini sebagai usaha yang bisa dibilang cukup membantu dalam perekonomian Bapak gitu ya oke Pak terima kasih ya atas informasi yang disampaikan mudah-mudahan nanti sakitnya ke depannya tambah sehat amin tambah sukses untuk kambingnya pulih lagi ya ini kan baru hamil muda ini hamil muda semua ini ya baru satu bulan setengah oke Pak terima kasih ya sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati